Halo guys, selamat datang di Cimamu Channel Apa kabar semuanya nih? Mudah-mudahan sehat selalu ya guys Selamat datang yang baru ketemu channel ini ya Mudah-mudahan melalui channel ini Gue bisa memberikan kalian gambaran terkait produk-produk Yang mungkin bisa kalian gunakan Untuk membuat kalian lebih glow up lagi Nah, kali ini gue akan ngebahas Skincare cowok dan produknya Datang dari Bromen Bromen ini adalah skincare khusus cowok Nah, kira-kira produknya worth it gak ya? Nah, sebelum gue bahas lebih jauh terkait produk dari Bromen ini Jangan lupa seperti biasa guys Dukung terus channel ini dengan cara subscribe Like video ini jika kalian suka Dan komen ya di kolom komentar Jika kalian ada pertanyaan terkait produk ini Boleh juga kalau mau DM gue ya di Instagram Eciwangmo Kalau sudah, let's go! Oke guys Jadi produk-produk cowok belakangan lagi rame banget ya Menarik menurut gue Karena udah banyak Pak produsen-produzen yang menciptakan produk untuk cowok Nah, kali ini si Bromen ini datang dengan facial wash dan juga serumnya Menarik sebenarnya ini udah banyak yang request ya Bang, please di-review ya produk dari Bromen Apakah produknya worth it? Nah, kali ini kita akan ngebahas Karena kedua produk ini ya harganya lumayan murah ya Rp140.000an Dan kalian udah dapet serum dan juga facial wash-nya Nah, sekarang kita akan ngebahas dulu facial wash-nya Untuk facial wash-nya sendiri Dia menggunakan sabun batangan ya gitu ya guys Tapi dia lebih bulat aja gitu Kemudian karena ini sabun batangan Jadi penyimpanannya menurut gue kalian sedikit harus punya trik ya Jangan sampai ketika di kamar mandi Sabun yang kalian gunakan itu terkontaminasi dengan bakteri Jadi kalian bisa menggunakan kotak misalnya nih Atau wadah tertutup gini ya Jadi kayak gue ini udah gunakan Kemudian gue taruh di dalam kotak Biar aman ketika kita gunakan Nggak khawatir ada bakteri yang nyampur-nyampur di situ ya Kemudian kita lihat dari kandungannya Kalau dari kandungannya ini menarik Karena dia nggak menggunakan SLS Dia menggunakan coconut oil sebagai surfaktannya Kemudian dia juga mengandung olive oil guys Olive oil ini bagus juga untuk melembabkan kulit ya Kemudian dia juga mengandung charcoal powder Charcoal powder ini yang bekerja untuk mengangkat minyak maksimal di kulit kalian Kemudian ada kolagennya nih Kolagen bagus untuk membuat kulit kita regenerasinya lebih cepat ya Kemudian ada aloe vera extract dan centella asiatica yang bagus banget untuk melembabkan Dan menenangkan kulit terutama mungkin yang berjerawat atau kulitnya iritasi ya gitu So ini worth to buy karena harganya cuma Rp45.000an Dan dia aman kalian bisa gunakan lebih lama Triknya digunakan taruh di wadah ya setelah kalian gunakan gini ya Biar aman digunakan gitu Dan bakalan awet karena dia sabun batang gitu ya Nah sekarang kita akan membahas untuk serumnya Untuk serumnya sendiri menggunakan botol kaca ya Dengan size 20ml dan harganya pun Rp95.000an Apakah ini worth it? Mari kita bahas dari kandungan dulu guys Kalau dari kandungannya di urutan keduanya ada niacinamide Menurut gue ini menarik karena komposisinya di urutan kedua artinya dia lumayan besar ya guys Niacinamide-nya Nah niacinamide ini kan bekerja untuk mencerahkan ya Dia juga mengontrol produksi minyak dan juga mengatasi skin barrier Jadi kalau kalian yang kulitnya berjerawat ini masuk silahkan Kemudian di urutan ketiga ada aloe vera extract Dia bekerja untuk melembabkan kulit Memberikan rasa sensasi lembab yang maksimal di kulit gitu ya Kemudian dia juga bagus untuk menenangkan kulit Jadi yang kulitnya berjerawat Dia bisa membantu untuk menyembuhkan luka akibat jerawat Kemudian ada Camellia sinesis Ini tea tree ya guys Dia bekerja untuk melembabkan juga ia Dan bagus banget melawan bakteri penyebab jerawat Jadi mungkin yang kulitnya berjerawat Bisa nih nyobain Bromain Brightening Serum Kemudian ada Fincetoxicum Atratum Extract Ini juga bekerja untuk melembabkan kulit Dan membantu untuk mencerahkan noda-noda ya Dark spot Jadi kulitnya yang mungkin ada bekas jerawat Atau eksplosur dari sinar matahari berlebih gitu ya Sehingga muncul titik-titik hitam atau noda-noda hitam Bisa banget menggunakan Brightening Serumnya Dari Bromain So kalau ngeliatin dari kandungannya ya Menurut gue ini worth to buy Dengan hanya 95 ribu gitu ya tentunya Kemudian untuk tekstur sendiri dia ringan ya guys Nggak terlalu cair Nggak juga terlalu kental Jadi ini nyaman Terus sekarang ketika diaplikasikan di kulit Ini bukan cepat meresap ya Tapi cepat menyatu dengan kulit kita Sehingga menurut gue Sejauh atau pengalaman menggunakan si Brightening Serumnya Bromain ini Menurut gue Di kulit gue nyaman Nggak menimbulkan efek negatif Kalau dibilang mencerahkan Ya mungkin inilah kulit cerah maksimal gue kali ya gitu Jadi dia tetap bisa bekerja di kulit gue Hanya saja memang si Bromain ini Belum punya moisturizer ya Jadi kalian biar serum dan sepun mukanya ini bisa bekerja maksimal di kulit kalian Tetap kalian harus gunakan pelempap setelah menggunakan serum Dan amannya serum ini bisa digunakan pagi dan malam hari ya guys Jadi ini bisa dua kali sehari gitu Kemudian untuk aktivitas di pagi hari Setelah menggunakan serum Menggunakan pelembap Lalu selalu gunakan sunscreen ya Biar yang pertama Sunscreen itu bekerja untuk melindungi kulit kalian dari paparan sinar UV Sehingga serum ataupun produk yang kalian gunakan itu bisa bekerja dengan maksimal Kemudian yang kedua Bisa mencegah munculnya noda-noda hitam ya Akibat paparan dari sinar matahari Kira-kira seperti itu So, kalau kalian tertarik Samaan bareng gue Kalian bisa beli yang sepaket aja ya Kalian bisa beli sepaket Tentunya kalau kalian beli sepaket Kalian bakal dapat pouch-nya Ini harganya Rp140.000 udah dapat pouch Kekurangannya Ini bukan kekurangan ya Memang mereka belum Kemungkinannya belum memproduksi moisturizer ya Jadi kedepannya mungkin kita tungguin ya Sayang banget buat Bromen ya Produknya bagus menurut gue Tapi tetap kita butuh moisturizer Jadi tolong Next mungkin bisa dikeluarkan produk moisturizer-nya Yang powerful juga ya Seperti halnya serumnya Biar bisa bekerja di kulit cowok-cowok Dan membuat kulit cowok itu lebih glow up lah Intinya gitu ya Karena belakangan cowok-cowok udah rame ya Menggunakan produk-produk skincare So kalian yang belum menggunakan produk skincare Mungkin bisa komen di kolom komentar Rekomendasi apa yang kalian harapkan Tapi kalau kalian yang baru mau mulai Ini bisa banget silahkan Harganya juga masuk banget Rp140.000 Dan kalian udah dapat sabun muka dan serumnya Mungkin itu yang bisa gue bahas di video kali ini Kalau masih ada pertanyaan seperti biasa ya guys Di kolom komentar Nggak perlu spam Gue akan ngebalas satu-satu Intinya begitu ya So jangan lupa dukung terus channel ini Dengan cara subscribe Like video ini jika kalian suka Dan sampai ketemu di video-video berikutnya Bye-bye